bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini ada informasi ya menghebohkan juga ini informasi ini saya bacakan dari media online repolita.com dengan judul dilaporkan ke polisi oleh ketua Jokowi Mania Dennis Siregar mengatakan kalau gak diterima bilang gue dilindungi rejim begitu judulnya ketua umum Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer berencana bakal melaporkan aktivis pegiat media sosial Dennis Siregar ke Baris Krim Mabes Polri merespon adanya rencana pelaporan dirinya Dennis Siregar justru terlihat santai ketawa jangan ketawa jangan mau ketawa takut pap tulis Denny di akun twitternya sambil menyertakan link berita soal rencana pelaporan dirinya Rabu 9 Maret 2022 tak sampai disitu Dennis Siregar mengatakan jika laporan nol nantinya ditolak oleh polisi dirinya akan semakin dicap dilindungi penguasa nanti nanti kalau laporan tidak diterima karena isinya tidak jelas terus kompers bilang kalau gue dilindungi resim gitu terus sampai AHY jadi presiden sebutnya diketahui rencana pelaporan terhadap Dennis Siregar akan dilakukan Rabu sore 9 Maret 2022 Noel melaporkan Dennis Siregar lantaran tindak tanduknya di media sosial melakukan provokasi kebencian dan menghasut polaporan ini diniatkan sebagai bentuk pembelajaran atas demokrasi dan penghormatan hak-hak sipil juga tentunya keinginan untuk menjaga damai dan kasih Ibu Portiwi demikian nol dalam undangan wartawan yang diterima Rabu siang 9 Maret 2021 rencananya Noel akan didampingi oleh advokat Pitra Ramdoni Nasution untuk melaporkan Dennis Siregar sore ini pukul 15.00 jauh sebelumnya Ketua Umum Joman ini telah memberikan peringatan bahwa dirinya akan melakukan langkah hukum terhadap beberapa orang yang diduga melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik ke polisi selama ini saya sudah cukup diam dan sabar karena beredar di media sosial dan grup whatsapp yang menghina diri saya dan martabat dari semua itu saya akan lakukan tindakan hukum apapun yang terlibat menyebarkan tandas Noel dalam sebuah video wawancara dia di media sosial wah ini semakin ramai ini kawan kita sudah ketai bersama bahwa Ketua Ketua Umum Jokowi Mania yaitu Bapak Pak Immanuel Ebenezer ini kan pendukum Pak Jokowi nah selama ini Pak Dennis Riker juga pendukum Pak Jokowi kenapa dilaporkan kalau memang itu alasannya karena pencemaran nama baik ya siapapun akan tersinggung kalau nama baiknya dicemarkan ya terlepas selama ini sama-sama pendukum Pak Pak Jokowi namun disini saya sebagai seorang warga negara Indonesia yang masih mengakui ada ketimuran kita ya kalau saran saya kalau ada hal-hal yang sekiranya itu menyinggung ya minta klarifikasi saja minta klarifikasi kalau saran saya jadi budaya sadil lapor ini bisa kita mulai hilangkan di negara kita ini jangan sampai sadil lapor ini menjadi budaya makanya kita disini diharapkan bisa kalau ada sesuatu ya melaksanakan klarifikasi itu lebih baik nah syukur-syukur ya kalau memang Denny Siregar ini ya Pak Denny Siregar ini mencemar kenapa baik mau syukur-syukur mau minta maaf ya karena ketua umum Jokowi Maknia merasa tercemar namanya karena martabat ini terlepas dari keduanya adalah pendukung Pak Jokowi ya kan kalau saya kalau saya pribadi nih ya kalau ada kesalahan salah ucap di media sosial agar mulai menghilangkan budaya sadil lapor tapi saling mengklarifikasi ya yang yang merasa itu salah ya minta maaf tapi entahlah apakah itu bisa dilakukan kita juga belum paham yang jelas disini ya Kota Umum Jokowi Mania yaitu Pak Immanuel Ebenezer ya akan melaporkan Pak Denny Siregar yang kita ketai selama ini Pak Denny Siregar ini beberapa kali dilaporkan oleh berbagai pihak ya kan tapi tidak ada penyelesaian nah kita tidak tahu ini kalau Pak Immanuel yang laporkan apakah diproses atau tidak kita tunggu saja ke depan kawan yang jelas kalau saya ini hanya bisa mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudaraku yaitu agar menjaga ya lesan menjaga etika adab di saat menyampaikan sesuatu di hadapan publik baik lewat media cetak media online seperti youtube maupun media-media lain apapun agar tetap menjaga adab dan etika di saat menyampaikan sesuatu di hadapan publik ya kan jangan sampai karena kebencian jangan sampai karena beda pendapat bablas seenaknya terjadilah begini ya kan dimana Pak Immanuel Ebenezer ini tidak terima pernyataan daripada Pak Denis Regar bukan hanya permasalahan ini banyak banyak permasalahan yang lain saling melaporkan ulama dilaporkan ustad-ustad dilaporkan ya kan padahal masih ada jalan yang terbaik sebelum ada laporan ke polisi yaitu saling klarifikasi saling interveksi diri dan saling memaafkan ya ya mudah-mudahan ada jalan keluarga ya baik yang pro dan kontra ya kalau kita lihat di mesoska masih ramai nih pro kontra saling melaporkan saling menjatuhkan nah itu sudah nyata perpecahan di negeri kita ini kawan sehingga saya mengajak kepada sahabatku juga para netizen ya subscriber saya disini ayo mari kita selalu menjadi wadah untuk menyampaikan sebuah solusi dan wadah untuk selalu mengingatkan tentang pentingnya persatuan Indonesia demikian kawan terima kasih kita semua saling mendoakan dan saya secara pribadi tetap mendoakan ya baik kepada Pak Immanuel ya kepada Pak Immanuel Ebenezer maupun kepada Pak Deniz Reagar mudah-mudahan mudah-mudahan berdua selalu diberikan keselamatan dan kesihatan diberkai umur yang panjang dan berkualitas dan dimerahkan rezekinya dan tak lupa juga pada kesempatan ini kita saya juga mengajak kepada sahabat kurang Indonesia agar senantiasa juga kita mendoakan Imam Besar Habib Rezik Sihab dan Habib Bahar Bin Smith agar beliau berdua senantiasa diberikan keselamatan kesihatan diberkai umur yang panjang dan berkualitas dan dimerahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh